Al-Fatihah Al-Fatihah Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita dalam syarah kitab Tauhid. Kita memuji Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula kita memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT di dalam setiap aktivitas kita. Demikian pula senantiasa kita memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah SWT maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Selamat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mempelajari agama Islam ini. Demikian pula mengamalkannya dan mendakwakannya di tengah-tengah umat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai membaca satu buah kitab yang cukup baik di dalam syarah kitab Al-Tauhid. Yaitu kitab Al-Qawl Al-Mufid Al-Kitabi Al-Tauhid. Yaitu sebuah kitab yang berisi rangkaian ceramah yang disampaikan oleh Padilatul Syekh Salih Ibn Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala. Kemudian disusun dalam sebuah kitab yang diberi judul yaitu Al-Qawl Al-Mufid Al-Kitabi Al-Tauhid. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya kita bisa mengambil banyak faedah dari kitab ini. Dan juga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita langsung membacakan poin-poin penting yang dituliskan oleh Syekh Salih Al-Tauhid. Di dalam kitab yang akan kita bacakan ini. Qala'al-Mu'allif Rahimahullah. Penulis dari matan kitab Al-Tauhid. Menuliskan kitab Al-Tauhid. Kitab Al-Tauhid. Ini permulaan daripada kitab yang beliau tuliskan Rahimahullah. Untuk menjelaskan isi daripada kitab ini. Yaitu kitab Al-Tauhid. Kitab ini adalah suatu yang ma'ruf di antara kita berasal dari bahasa Arab. Yang artinya adalah tulisan, kumpulan tulisan. Kemudian Al-Tauhid. Syekh menjelaskan. Al-Tauhid fahuwa fil-lughah masdar wahada syaith iza ja'alah huwa ahidan. Satu masdar dari kata wahada. Apabila sesuatu itu dijadikan satu. Tunggal. Jadi secara bahasa, kata-kata Tauhid itu bermakna menjadikan satu. Menjadikan tunggal. Kemudian, wapis syara' Ada pun secara istilah syara'i. Kata Tauhid itu artinya Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyya wal'uluhiyya wal'asma'i wal'asifat. Ini penting untuk kita garis bawahi, karena tidak sedikit kita sering mendengar istilah Tauhid. Namun, sebagian kita mungkin belum memahaminya dengan baik. Syekh menjadikan Al-Tauhid itu secara istilah syara'i artinya adalah Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyya wal'uluhiyya wal'asma'i wal'asifat. Yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa'asifat terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa'asifat. Seperti rububiyya wal'uluhiyya wal'asma'i wal'asifat. Yang mana nanti keterangannya akan kita jabarkan satu persatu. Jadi intinya, Tauhid secara istilah menjadikan Allah itu esah. Tunggal terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa'asifat. Kekhususan bagi Allah subhanahu wa'asifat, setidaknya penulis menuliskan ada tiga. Yaitu yang pertama rububiyya, kemudian uluhiyya, dan asma'i wal'asifat. Maka akan kita jelaskan satu persatu. Dan inilah yang disebut pembagian daripada Tauhid itu. Ya, pembagian dari Tauhid, ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, Tauhidu al-rububiyya. Kemudian Tauhidu al-uluhiyya. Kemudian yang terakhir, Tauhidu al-asma'i wal'asifat. Kita akan jelaskan satu persatu penjelasan daripada pembagian Tauhid ini. Insya'Allah ta'ala. Intinya, pembagian Tauhid ini merupakan hasil daripada istikra'an nusus. Penelitian dari Nas-Nas Al-Quran dan Sunnah. Dan tersimpulkanlah bahwasannya Tauhid itu menjadi, terbagi menjadi tiga yang insya'Allah akan kita bahas setelah yang satu ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema yaitu makna daripada Tauhid. Setelah kita sebutkan tadi secara basah, demikian pula Tauhid secara istilah. Kemudian kita sebutkan juga bahwasannya kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu setidaknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi, Al-Rububiyyah, kemudian Al-Uluhiyyah, dan yang terakhir Al-Asma wasifat. Dan inilah disebut dengan pembagian daripada Tauhid itu. Sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang menjadikan atau mengatakan pembagian Tauhid ini adalah perkara baru yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, artinya tidak ada dalilnya. Maka kita katakan bahwasannya pembagian Tauhid ini memang datang di belakang hari yang dilakukan oleh para ulama, tidak ada memang nas yang mengatakan atau menyebutkan pembagian Tauhid itu menjadi tiga. Tidak ada nas yang jelas, akan tetapi pembagian ini dilakukan oleh para ulama, hasil daripada penelitian, pembacaan daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, maka terkumpullah Tauhid itu menjadi tiga bagian ini, tidak keluar dari tiga kelompok besar ini. Yang pertama tadi, Tauhidu al-Rububiyyah, yang kedua Tauhidu al-Uluhiyyah, dan yang terakhir Tauhid al-Asma wa Sifat. Nah ini akan kita jelaskan satu per satu. Dan pembagian Tauhid ini disebutkan di dalam ada satu ayat yang dia mencakup tiga pembagian Tauhid ini. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal-art wa ma baynahuma fa'budahu was-tabir li'ibadatih, hal ta'lam lahus samiyyah. Ayat ini terkandung di dalamnya tiga pembagian Tauhid. Yang pertama, Rabbus samawati wal-art, ya Tuhannya langit dan bumi. Wa ma baynahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budahu was-tabir li'ibadatih, maka beribadahlah ataupun bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ya ini merupakan Tauhid al-Uluhiyyah, ada pun yang sebelumnya Tauhid al-Rububiyyah. Kemudian yang terakhir, hal ta'lam lahus samiyyah. Ya apakah engkau mengetahui adakah di sana yang semisal dengannya, ini disebutkan Tauhid al-Asma wa sifat. Jadi di dalam ayat yang satu ini, tercakup padanya tiga pembagian Tauhid. Dan tentunya masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tiga perkara ataupun tiga pembagian Tauhid ini. Maka kita akan langsung membahas yang pertama yang dituliskan oleh penulis, Tauhid al-Rububiyyah. Apa itu Tauhid al-Rububiyyah? Mungkin sebagian kita pernah mendengar, namun mungkin sebagian yang lain belum pernah mendengar. Atau sebagian pernah mendengar namun yang dilupa ataupun tidak memahaminya. Maka kita ulang, karena para ulama mengatakan ilmu itu ketika diulang akan semakin kokoh. Penulis menuliskan, Tauhid al-Rububiyyah artinya, Ifradullah, kembali lagi, Ifradullah, yaitu mengesahkan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal penciptaan. Demikian pula dalam hal kekuasaan dan dalam hal at-tadebir, yaitu pengaturan. Artinya, seseorang meyakini, ya dengan benar, bahwasannya yang menciptakan, ya demikian pula yang menguasai ciptaannya dan yang mengatur ciptaannya ini, Murni adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksud dengan Tauhid al-Rububiyyah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama dalam hal penciptaan, ya penciptaan alam jagad ini makhluk semua yang ada. Kemudian penguasaan, ya alam jagad ini semua langit dan bumi, ya demikian pula pengaturan, pemberian rezeki dan seterusnya. Ini merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya keyakinan yang seperti itu merupakan bentuk Tauhid al-Rububiyyah. Inilah yang dituliskan oleh mu'alib. Ayat taqid al-insanu anna hula khaliq illallah. Yang pertama, ya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan. Maksudnya apa? Yaitu seseorang berkeyakinan bahwasannya yang menciptakan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khulku wal amr. Ya, bahwasannya Allah mengatakan Allah lah yang memiliki penciptaan itu dan semua perkara. Ya, para ulama menyebutkan disini ada yang namanya al-hasr, pembatasan. Artinya, yang menciptakan itu, yang memiliki penciptaan, yang memiliki perkara-perkara itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menciptakan langit dan bumi. Demikian pula makhluk yang berjuta-juta, ya, ragam spesiesnya. Yaitu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat fatir. Ya, apakah ada disana pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Ya, disini ada istibham artinya pertanyaan yang terkandung di dalamnya sebuah tantangan. Ya, Allah bertanya dan ada tantangan yang tercakup di dalamnya. Ya, apakah ada disana orang yang mampu memberikan rizki? Ya, dari langit ataupun dari bumi? Tentunya jawabannya tidak ada. Karena yang memberikan rizki, yang mengatur alam jagad ini, Murni Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jadilah berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yama ba'du. Qaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema yaitu makna daripada tawhid. Kali ini kita akan kembali melanjutkan yaitu yang berkaitan tentang tawhid ar-rububiyah. Ya, dalam hal ini meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta. Telah kita sebutkan tadi ya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini. Telah kita katakan tadi bahwasannya yang murni bisa menciptakan ya segala sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam kehidupan nyata ini kita melihat disana ada orang-orang yang bisa menciptakan. Ada orang-orang yang bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Ya, melahirkan sesuatu dan seterusnya. Tadi kita katakan yang bisa menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini terjadi kontradiksi. Maka penulis ya menjelaskan. Kata penulis bahwasannya ada memang disana bentuk-bentuk yang menyatakan. Di katakan disana ada yang menciptakan. Ya, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Fata barakallahu ahsanul khalikin. Maha suci Allah. Ya, sebaik-baik pencipta. Ya, pencipta yang paling baik. Seakan-akan disana ada pencipta-pencipta lain. Kan begitu. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang membuat gambar ataupun patung bernyawa. Dikatakan kepada mereka itu. Hidupkan. Beri nyawa itu. Apa yang telah kalian lakukan di bumi. Ya, apa yang telah kalian buat dari makhluk-makhluk bernyawa itu. Ya, ini menunjukkan disana ada ataupun bisa seseorang menciptakan ya sesuatu yang baru kan begitu. Maka penulis mengatakan. Ya, ini bukan penciptaan yang hakikat. Yang hakiki. Demikian pula bukanlah mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Akan tetapi hakikatnya mereka itu hanyalah merubah sesuatu dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Ya, seperti misalnya kita melihat ya di muka bumi ada orang yang menciptakan misalnya kendaraan-kendaraan ataupun ya alat elektronik yang lainnya ya alat komunikasi yang lainnya. Mereka menciptakannya itu. Namun sebenarnya yang mereka lakukan itu bukanlah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada. Tidak. Akan tetapi mereka hanyalah merubah. Mereka hanyalah merangkai. Bukankah sesuatu itu ada zat awalnya. Ya, ada unsur awalnya yang mereka sendiri ya mendapatkannya. Dan itu merupakan ciptaan Allah SWT. Ya, barang-barang yang dirangkai itu pada dasarnya adalah ciptaan Allah SWT yang ada di langit dan di muka bumi ini. Ya, jadi penulis mengatakan ya pencipta yang bisa ya selain Allah SWT itu sebenarnya mereka hanyalah merubah dari satu keadaan ke adaan yang lain. Demikian pula pencipta atau pembuat, penemu yang ada di muka bumi ini mereka tidak bisa melakukan segala hal selayaknya Allah SWT. Akan tetapi mereka hanya bisa melakukan ya sebatas kemampuan manusia saja. Ya, bilanglah manusia bisa menciptakan ya bentuk rupa seperti manusia atau seperti robot kan begitu. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya terbatas. Lihatlah ciptaan Allah dengan apa yang mereka ciptakan. Ya, Allah menciptakan manusia dengan kedua mata, kedua telinga, bisa melihat, bisa mendengar dan bisa merasakan, bisa memiliki perasaan. Ya, ada pun buatan manusia tidak bisa. Terbatas. Ya, kemudian Ya, buatan manusia itu sangatlah kecil, sangatlah terbatas, sempit dan seterusnya. Jadi, intinya Ya, memang benar ada disana orang yang bisa menciptakan, menemukan sesuatu, akan tetapi Apa yang mereka lakukan itu adalah upaya yang kecil, yang lemah, yang terbatas. Dan itu tidaklah menafikan Ya, kekuasaan ataupun kekhususan penciptaan itu milik Allah SWT. Kekhususan ini memang mutlak milik Allah SWT. Karena Allah SWT menciptakan sesuatu itu Ya, secara sempurna. Ya, tidak ada batasnya. Ya, kita bisa melihat apa yang Allah ciptakan dari langit dan bumi. Ya, begitu besar. Ya, demikian pula makhluk yang ada di antara keduanya. Manusia berjuta-juta jumlahnya. Dengan beragam macam warna kulit dan seterusnya. Subhanallah ini adalah Allah SWT yang maha pencipta. Dan ini merupakan ya bentuk tawhid, rububiyah. Apabila seseorang mampu diyakini bahwasannya Allah SWT yang maha pencipta. Maka dia telah merealisasikan bentuk, salah satu bentuk tawhid. Yaitu, at-tawhid atau tawhid ar-rububiyah. Ya, demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa merealisasikan tawhid dengan berbagai macamnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kiranya kita bisa menemui Allah SWT dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwaan, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.